Pemerintah melalui Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan menerbitkan SBN Retail jenis ORI seri terbaru, yaitu ORI 23. SBN Retail seri keempat yang diterbitkan tahun ini memiliki dua tenor, yakni ORI 23-T3 dengan tenor tiga tahun dan ORI 23-T6 dengan tenor enam tahun. Keduanya ditetapkan memiliki kupon fix sebesar 5,9% dan 6,1% per tahun. Dengan kata lain, imbal hasil yang ditawarkan di atas rata-rata bunga deposito perbankan. Pemilihannya bisa dilakukan mulai dari satu juta rupiah dengan maksimal lima miliar rupiah untuk tenor tiga tahun, serta 10 miliar rupiah untuk tenor enam tahun. ORI 23 pun mulai ditawarkan pada 30 Juni hingga 20 Juli 2023. Dalam acara diskusi Mabar ORI 23 bersama CNBC Indonesia dengan tema Pilihan Berharga Untuk Bahagia Bersama yang diadakan di Jakarta Jumat 30 Juni lalu. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengungkapkan obligasi retail atau ORI yang diterbitkan oleh negara menjadi salah satu instrumen investasi yang layak dibeli. Karena selain menguntungkan, instrumen investasi ini memiliki resiko sangat rendah yakni hampir 0%. Di akun Instagram saya katanya kok kuponnya turun dibandingkan dengan SBN Retail sebelumnya yaitu sukuk tabungan. Jadi pertama tentu dari fiturnya berbeda. Kalau sukuk tabungan adalah instrumen yang non-tradable. Jadi ada resiko likuiditas. Makanya ada sedikit kita kasih premium untuk meng-cover resiko likuiditas tadi. Nah kemudian di sisi tingkat hubungannya biasanya ketika kita melakukan penetapan ada beberapa unsur yang coba kita lihat. Pertama tentu adalah bagaimana imbal hasil obligasi di secondary market. Dan kalau kita lihat dari awal tahun Januari sampai sekarang trendnya terus menurun. Kenapa menurun? Tentu karena ada perbaikan resiko ekonomi baik di global apalagi di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari beberapa kali konferensi pers dari Menteri Keuangan Gusti Mulyani melihat bahwa sampai saat ini APBN kita masih surplus. Bahkan kita sudah mengurangi target penjualan SBN. Makanya kemudian juga investor menjadi ada makin confident, makin berani. Makanya kalau kita lihat di lelang yang SBN non-retail, tiga kali lelang terakhir investor berani beli SBN kita di bawah harga pasar. Dan ke depan kita perkirakan sampai akhir tahun 2023 ini APBN kita semakin kuat, ekonomi semakin baik, investor semakin confident juga. Dan kemungkinan ke depan imbal hasil SBN di pasar sekunder akan semakin turun. Jadi makanya kalau kita ingin mengunci mendapatkan kupon di 6,1 sekarang untuk 6 tahun ke depan, ya manfaatkan seoptimalnya. Karena tadi selain imbal hasil di sekunder market, kita juga melihat indikator makroekonomi seperti proyeksi terkait pertumbuhan ekonomi, kemudian proyeksi terkait dengan tingkat inflasi, dan juga terkait dengan nilai tukar. Dan Indonesia saat ini dibandingkan negara emerging market lainnya, kita termasuk yang paling strong dari sisi nilai tukar, dari sisi inflasi, maupun dari sisi pertumbuhan ekonomi. Selain dari sudut pandang pemerintah, diskusi ini secara interaktif menghadirkan perspektif dari pakar finansial Olivia Lewis, hingga ex-gamer e-sport profesional Clover. Masing-masing memberikan pandangan dan pengalamannya dalam memilih instrumen investasi berdasarkan profesi dan latar belakang masing-masing. Oke, sebenarnya ini dua instrumen investasi yang berbeda ya. Kalau pandangan aku pribadi ya, emas itu sebenarnya lebih bentuknya ke hedging. Supaya ibaratnya uang kita itu tidak tergerus inflasi lah. Tapi kalau yang ini, kan memang murni investasi ya, memberikan cash flow. Jadi kalau tujuannya untuk mendapatkan passive income setiap bulannya, aku lebih prefer ORI. Dan untuk pemula juga lebih aman. Kasih yang positif dulu. Kalau harus kasih yang nggak positif, apa yang mau diinvestasiin gitu kan. Dan sebelum lompat ke investasi, pastiin punya dana daruratnya dulu. Kalau dana daruratnya sudah terkumpul, kalau bisa ngumpulin dana darurat, pasti harus cashnya positif gitu kan. Baru pilih instrumennya. Untuk yang pemula, aku akan saranin, pilihlah instrumen yang memang resikonya rendah, tapi bisa kasih keuntungan yang cukup baik. Salah satunya adalah misalnya ORI gitu. Bisa fokus ke itu dulu nanti, kalau misalnya udah naik tingkat, bisa diversifikasi aset. Misalnya, oke udah paham nih instrumen investasi lain, tapi ORI-nya jangan ditinggalin, tetap investasi di situ. Karena bentuk dari diversifikasi aset, meminimalisir resiko juga gitu. Mungkin kalau untuk pilihannya ya, ORI atau PC gaming, pertama yang harus dilihat adalah produktifnya. Kalau lu beli PC gaming, pertama lu butuh listrik, segala macem lu harus hitung juga, ada biaya tambahan lagi, pokoknya banyak lah eming-eming lainnya. Nah lu harus mikir itu, dan lagi prosesnya gak instan, untuk mikirin cuan ya, itu gak instan sama sekali. Kalau lu udah masih berawal, apalagi awal-awal banget, terus lu mikirnya invest PC gaming, lu bisa balik ke model mungkin gak berapa lama, tergantung gimana audiens lihat lunya. Mungkin dia mau live streaming, atau apa-apa itu, tergantung. Jadi gak fix. Kalau lu mungkin siap untuk gak nerima cuannya langsung ya, lu bisa invest ke tempat yang kayak mungkin live PC gaming, tapi kalau lu emang gak siap, terus kayak pusing segala macem, tokotnya pusing kan, gue udah invest PC gaming, malah gak cuan-cuan. Soalnya ada, gue pernah lihat, ada anak nih, seorang anak gitu kayak minta, ke orang tuanya PC gaming, sampai 30-40 juta, terus udah bertahun-tahun, terus gak ada penghasilan. Terus dia sendiri kan jadi yang stress. tanpa perhitungan soalnya ya. Tanpa perhitungan, karena mungkin dia lupa kalau faktor di mana butuh keberuntungan juga. Kalau lu gak ada background, lu butuh kalau gak lucu banget, ya keberuntungan pasti. Jadi gak serta-merta beli yang mahal banget, ini bisa mendatangkan cuan banget. Sebenarnya sama kayak high risk, high return gitu ya, gak melulu instrumen investasi yang high risk itu akan mendatangkan cuan yang sangat tinggi. Iya, kan beda kalau sama Ori. Ori kan kayak ada dibilang sama Mbak Orfi juga aman dan jelas, strukturnya segala macem. Jadi ya kalau emang lu siap dengan segala risikonya ya silahkan PC gaming. Tapi kalau lu gak siap, dan lu mungkin bisa dibilang-belum ada pendapatan pribadi, ya mending ya Ori dulu aja. Ori aja, kita pagi. Diskusi pun ditutup dengan fun game match, antara pro player Clover, para narasumber, dengan para peserta. Dan dipu menambahkan lifestyle dan hobi seperti e-sport merupakan salah satu cara paling efektif untuk memberikan pendidikan investasi, terutama bagi masyarakat usia muda dan produktif. Memang kalau kita lihat dari berbagai macam survei, masyarakat Indonesia generasi muda banyak yang menghabiskan penghasilannya untuk gaya hidup. Termasuk juga para gamers dan para anak-anak muda yang senang dan bermain games. Jadi kita ingin memperkenalkan ternyata bahwa kita tidak hanya perlu memikirkan belanja atau gaya hidup hari ini, tapi juga bagaimana memenuhi kebutuhan hidup di masa depan. Nah dengan seperti itu, kita menawarkan ada loh, opsi alternatif investasi yang mudah, gampang, untuk gerasi muda, yaitu di pemerintah. Namanya ada SBN Retail, yang saat ini sedang kita buka, masyarakat penawaran untuk Ori 023, yang tenor 3 tahun dan tenor 6 tahun. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, kira-kira apa yang membuat Ori yang kali ini itu berbeda dari yang sebelum-sebelum? Nah di tahun 2023 ini, kita menawarkan SBN Retail Dual Transist atau dua tenor, tenor 3 dan 6 tahun. Artinya yang tenor 6 tahun ini adalah tenor yang paling panjang. Dan ketika proyeksi suku bunga ke depan akan semakin menurun, maka ini menarik sekali untuk investor, untuk bisa mendapatkan imbal hasil ketika saat ini tenornya atau imbal hasil sedang tinggi-tingginya. Yaitu untuk yang TN 6, kita tawarkan dengan kupon 6,10 dan untuk yang 3 tahun dikupon 5,9. Tapi menariknya, meskipun tenornya panjang, ini adalah instrumen yang tradable atau bisa diperjual belikan. Jadi kalau di waktu yang akan datang, tiba-tiba butuh dana cash dengan cepat, bisa dijual. Dan bagi sobat cuan yang ingin membeli dan berpartisipasi membeli Ori ini, bisa loh dengan cara membeli melalui mitra distribusi resmi. Jangan sampai ketinggalan. Tim Liputan CNBC Indonesia Sampai jumpa di depan sebin keri menurutuk 오�이즈 Terima kasih.